Oh, aduh salah Dar Uuh, aman kita Selamat datang kembali di channel Jado Viva Kita akan melanjutkan perjalanan Para pemain muda kita ya By the way, selamat hari Jumat Selamat Menyongsong Akhir pekan Ya Saat video ini diturunkan di jam 4 sore Semoga Kalian semua yang menonton sehat Dilancarkan semua urusannya ya Dan Siap untuk bersenang-senang di hari Sabtu dan hari Minggu Gak ada EPL by the way ya Jadinya Pekan ini di Inggris tuh Piala Piala FA ya Kemarin MU menang 3-0 di Karabau ya Menang lagi ya Lawan Nottingham Forest Reshi lagi-lagi Berbuat ulah dengan mencetak gol Gayanya itu loh Masuk dari pinggir ke tengah tuh Gokil banget sih Oke Langsung aja kita lanjutin Kita akan menghadapi Arsendal Kita akan menghadapi Arsendal di Akhir pekan di game ini ya Pada tanggal 30 November 2024 Dan sebelumnya kita akan Seperti biasa kita akan Menghadiri Pre-match conference Press conference Kita akan menghadapi media Rivalitas Tanpa batas Sedap Manchester United dan Arsenal Rivalitas yang terbangun dari Era Sir Alex dan Arsend Wenger ya Keras sampai sekarang Tapi patut diakui Mikel Arteta adalah Salah satu pelatih yang Apa ya Cukup 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 baik ya Maksudnya dalam Dalam Memanage Timnya Dua musim pertama Ancur-ancuran ya Karena memang Dia melihat ada Apa Pemain yang disruptif Kemudian dia bisa Dengan tegas Mengeluarkan pemain tersebut Dan Memasukkan pemain-pemain Yang dia butuhkan Kita akan bermain di kandang By the way Kemarin gue liat di Instagram Gue lupa tuh ya Di akun apa gitu BR Football Apa 442 gitu Jadi Si Guardiola Ditanya soal Arteta kan Terus Guardiola cerita Kalo Setiap kali Timnya mencetak gol Guardiola dari Apa namanya Pinggir lapangan itu Selalu kayak Berlari ke Arah Para pemain cadangan Dan staff Itu Arteta tuh selalu Memperlihatkan kegembiraannya Loncat gitu Terus seneng gitu Tapi cuman Satu tim yang ketika Manchester City Berhasil membuat gol Dia cuman diem aja Dan katanya tim itu adalah Arsenal Jadi Ketika Muncul wacana Dan Permintaan Mikel Arteta Untuk Keluar dari City Walaupun dia masih punya kontrak Di Manchester City Dia meminta untuk Gue mau keluar Gue mau melatih Arsenal Si Pep bilang Ya Dari awal Dia udah tau Kalo passionnya Dan kecintaannya Arteta tuh Hatinya tuh ada di London gitu Ada di Arsenal Dan sekarang Arteta Sangat-sangat terlihat Sekali ya Melatih Arsenal Itu akhirnya Memperlihatkan hasil Dengan apa yang udah Dia jalani Dengan passion Dan pendekatan Strategi Yang gue bilang Luar biasa sih Sama hebat TK Eric Ten Hag Jadi Rivalitas Manchester United Dan Arsenal Jilid 2 Cuman gak sepanas Dulu ya Dulu kan Di media kan Adu Adu argumen Gitu kan Saling Apa ya Bisa dibilang Saling ngejelekin lah Gitu Tapi Indian Sir Alex Respect sama Arsene Wenger Dan Sebaliknya Arsene Wenger Juga Respect Sampai Sekarang Tapi yang gue liat Dua pelatih yang sekarang Si Arteta sama Ten Hag Dua pelatih santun Di lapangan Di media Gak banyak ngomong Cuman Gila lu Di belakang layarnya Itu Anjing banget Panutan Pelatih kayak gitu Itu leadershipnya 99 Nilainya Gokil Oke Gue akan Nurunin Kungku Gue akan Memberi kesempatan Padang Kungku Di Starter Di pertandingan Penting Mungkin Gue gak akan Nurunin Para pemain Muda Dulu Jangan lupa Bawa Hartman Atau Carson Carson Gali ya Carson Di episode Lalu Dia Eh Dua episode Lalu Apa episode Lalu Yang dia Bantu set up Golem Manchester United Keren sih Ini kita Kita rubah dulu Guys Jaga-jaga Nih Jaga-jaga Kalau rencana Gak berjalan Sesuai dengan Yang kita harapkan Ini Sosa Sosa Ini babak kedua Abis nih Pemainnya Asli Kita harus bisa Manfaatin ini Dan mereka Ada persis Di bawah Kita Ya Wait Gue akan Customize Dulu Halfline Gue akan Bikin 4 menit Supaya Nggak terlalu Terburu-buru Semoga Bukan kita Yang terbantah Ya Arsenal Arsenal Cukup Cukup Menyulitkan Gue juga Menurut gue Menurut gue Tim ini Di bawahnya Manchester City Dan Liverpool Di game ini Permainannya Oke Tivonya Kali ini Marcus Rashford Langsung aja Kali ya Kita menuju Ke Bantan Dengan Manchester Melawan Arsenal Dari Old Trafford Selamat Menyaksikan Sadara-sadara Langsung Jauh Kaudegaard Spinazzola Menghalau Bagus Kalian Dislupasinya Bung Yuk Aduh 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 Metro Metro Oh Ya Allah Cresci Aduh Astagfirullahaladzim Fabio Vieira Sayap Oh Nomor 10 Metro Ya Nomor 8 Sampai Bagus 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 Fabio Vieira Ini Pemain kebangsaan Portugal ya Kalau gak salah ya Cresci Aduh 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 di game ini aduh gue udah nyeruh Sanchez maju terpadahal kongkong ramsdell manis sekali penyelamatannya terlihat gugup erikten hkw3 disitu pinggir lapangan menantikan gol yang belum kunjung tiba handsball handsball gitu dong sekali-sekali kita lah yang diuntungkan siapa nih Sousa nomor 96 cuy cukup tinggi ya terbantu dengan model rambut keribonya terlihat agak menakutkan Bruno yang akan mengambil tendangan penalti nanti nunggu sementara ya bremer bremer yang kemarin minta diturunin kita harus nurunin bremer terlihat manis malasiat Bagus banget empatnya cuy Aduh Uy Smitrow jadi Kelihatan bagus ya di Game ini Eh kebawah itu maksudnya cuy connais Ah Casimero Casimero La Vila Fernandez Aduh Soyuncu udah lelah tuh kayaknya tuh Ah Hans Bon Test ya Outside foot curl Robir tukar Tergiti udah So far kedua tim bermain Bagus ya Cuman kita lebih beruntung Kita dapet Satu goal penalty Karena handsball Kita harus tetep tenang ya Come on Tipis sekali Bung 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 Uh bagus tuh Gak offset ya bagus ya Tenaglia Back sayapnya nih Tepat Gue abis itu Staminanya Nice Nice Ter Jangan dia Sosa Siapa itu Saka Siapa ini Vivian Yuk Uh Tajam sekali Boom Aduh Gue gak tau sih Cara ngeliat top scorenya sih ya Pengen banget gue Gue rasa dia sih Top score sih Uh Ih Ngeri banget coy Ih Matador Eh Matador apa Buffalo Buffalo Dia apa sih julukannya kayak Kerbau ya si Lautaro kalau gak salah 2-0 buat kita So Yunchu tuh Setau gue back Soso ya Maksudnya Gue gak ngerti Kenapa Arsenal Milih So Yunchu Dan Dengan posisi mereka Sekarang ada di papan tengah Ya Kita paham kenapa lah Tidak lah Ngeri banget Tidak Gak enggak gonna Oke Brandon Williams masuk Kesempatan ya Lagi dong Oh bagus Buh bagus kali Antisipasi yang sangat keren bung Ncus Ya dar Aduf Martinez sudah Waktunya kita ganti ya Carson akan masuk Sanchez ganti gak ya Ganti deh Bremer Zimmerman Anthony Dan Carson Oke Udah menit 8-4 ya Tapi ini 8-4 Ini 8-4 Skema 4 menit nih Mudah-mudahan gak bete Itu si Lautaro Bisakah dia membuat setup goal lagi Anjay Kalau tadi gue Paksa lari Ketangkep sih Aduh Muternya kurang asik cuy Udah Yes Clean sheet Uuuh Ketang Ketang Loh, emang gue bawa Christiane Riksen ya? Kenapa ini dicadangkan nih? Kemenangan yang sangat-sangat berarti ya Wih, Liverpool ngebantai WSM City seri Tempanya? Tempi sisi pertanyaan untuk kamu Padajatuhkan pertanyaan, berkitaan, 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 berkitaan? Tentu yang tahu, berkitaan, berkitaan. Oke di inbox ada apa ini Sanchez development schedule Hmm oke Developing well Gak ada masalah untuk perpindahan Posisi yang kunggu dari Center forward ke sayap I need more games Not playing isn't good for Where I am in my career Oke Kita masih mengandalkan Anthony juga ya So far so good guys So far so good Sekarang kita akan menghadapi Crystal Palace Di Selhurst Park Kita ada bertanger di posisi ketiga Chelsea ada di posisi pertama Kita hanya beda points Satu aja nih dengan City dan Chelsea Tapi sementara di bawah Newcastle United juga selisih satu point Dengan kita ini cukup Cukup ketat ya Cukup ketat By the way Itu ngeliat Top score dimana ya Top score Assis gitu-gitu Super cup Barcelona menang penalti Barcelona menang penalti Barcelona menang penalti Seru itu pas itu Gue masih belum nemu Oke kita langsung aja Ke pertandingan Crystal Palace Melawan Manchester United Kita atur dulu ya Resi Kamu nampaknya lelah Sepertinya Elanga yang akan mengisi posisi kamu Bremer sama Tabsoba Kita kasih kesempatan Zimmerman juga kita kasih kesempatan Tentunya Taylor Taylor lagi unhappy Erickson juga nih By Newgithens Kita kasih kesempatan juga ya Ethan Laird dan Alehan Robaldi akan mengisi bag sayap Hartman Hartman dimana ya Hartman di Disini aja deh Banyak yang kuning nih Semoga Baik-baik aja Bentar Sanchez Nanti yang ganti siapa ya Sanchez Didi udah sedih ini Unhappy deh Malah sia kali ya Atau Martinez Martinez bisa tuh Martinez nanti kita taruh di Defend midfield Kita akan coba-coba dulu Waalaikumsalam Bang Faris Langsung aja kita menuju pertandingan Crystal Palace melawan Manchester United di Selhurst Park Selamat menyaksikan Ado come on come on bagus sekali kerjasamanya keren Anthony tas tas matang striker yang matang gak sia-sia kan gue kasih nomor 9 3 gol di nomor tandingan sang kapten cadangan Christian Eriksen pasti gue emang menginginkan dia sebagai kapten kalau gak ada Bruno Fernandes abis itu Renata Sanchez aduh itu salah banget sih pemain Palace ngosongin dia aduh ditabuk palanya jir off set bagus sekali lenglet ini lenglet yang dulu Barca ya Clement Lenglet Clement Lenglet bacanya aduh nice Zimmerman wuuh hisat hisat ini dari Napoli ya kalau gak salah ya pemain bertahan dari klub Napoli sebelumnya kan hal yang sulit untuk menghalau tendangan seperti itu ya wuih Patrick Vieira dengan wajah basahnya berdiri di pinggir lapangan wuuh hampir wuhh iya ada apaan tuh bug bug ah udah lari padahal tuh Anthony aduh diserang mulu coy coy ini siapa Oli Watkins ha oli Watkins ke Palace buset ya gila pak pak udah dong ya udah 50 menit loh iya iya Clement Lenglet yang dulu di Barcelona Clement Lenglet Sanchez udah mulai lelah nih gini deh Martinez jadi CDM ya asik bagus loh defrutos wih hi fire sudah ready untuk gue streamingkan di channel gue yang satu lagi nice defrutos disana handsball dong pak wih ganti kapten siapa tuh yang masuk tuh Ducure wuh mantep dulu andelan gue tuh Deverton tuh gagal dikontrol dengan baik orangnya Christian Eriksen ya handsball pak handsball gue okey yuk hmm ding 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 tir tir Uduuuh selamat menikmati dar anjing anjing selalu dia sih inline's ball nih Bremmer kesel banget gue I'll say it he's such ily Watkins gak penting banget let's see abis ini kita lawan ini ya lawan Young Boys apa Feyenoord ya Young Boys deg-degan cuy asli ini harus menang kalau gak gak lolos loh kita ke Eropa lagi nanti di musim pertama Eropa kita udah juara ya tantangannya tuh ya handsball handsballan gitu oh belum kita harus ngelawan Leeds dulu di Old Trafford Roses Derby ini juga rivalitas tanpa batas nih Manchester United sama Leeds United ya current position 1 cuy hah mana HP beda 1 point mungkin kita sempet ada di peringkat 1 sementara gitu terus turun lagi ini gimana mau gue turunin bawa sial mulu anjing kesel banget gue Anderson gak akan gue bawa gue coba sekali dua nanti turuninnya kalau pertandingannya aman oke kurang lebih gini tapi gue juga bingung juga Sinter ditaruh dimana tuh si Hartman sama Carson itu Werner Timo Werner nih ke Leeds United mantep juga sih wah hujan lagi kita langsung aja menuju ke pertandingan ya wah Tivonya sang kapten Bruno Fernandes Manchester United melawan Leeds United selamat menyaksikan ke Leeds United Ups, sinistera Bahaya nih Fokus harus double Hei Nice Aduh, maksudnya ke Bruno Fernandes itu Dia berusaha ngebongkar pertahanan gue nih Nice Bagus banget tuh Tadi dari siapa? Defend midfield ya? Si Casemiro ya? Casemiro terobosan ke Lautaro Duh, keren banget sih Direct passing Nesliya 1-0 Lautaro menggila kalau saya tidak bikin gol saya akan memberi asis Tur 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 Man Saya bangga sama tim ini Wih, lasing kungku enak banget operannya itu Counter attack yang sangat rencana dan matang sekali Dengan direct-direct passing yang luar biasa dari para pemain Manchester United By the way, ini gue pake pendekatan Eric Ten Hag ya sekarang ya Secara strateginya Ii, ya timo air, nur striker, go-killer Amin Bang Faris ini asik banget ya Komentator kita Yang gue datangkan langsung Dari Arab Saudi Untuk membawakan Pertandingan ini City sementara seri Chelsea menang sementara Oke Udah mulai terbaca polanya oleh gue ya Si AI ini Oh 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 Terima kasih telah menonton 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 Penalty Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke Tifo Tifo Terima kasih telah menonton Tifo Tiga Tiga Tifo 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 ter 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 aduh fanbalmos bagus banget lho pergerakan kita lho ter 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 Antisipasi Para pemain Young Boys ini Patut dia cungi jempol ya Mereka banyak berhasil menutup Apa Pasing-pasing penting yang Bisa membahayakan pertahanan mereka Bagus juga ya Waduh Gak usah deh Anjing bisa gitu coy Jeli banget Oh ada Eh Tipis ya Iya iya bang Faris Diem udah-udah Kebulan ini Seri kita Feinord anjing Feinord menang coy Waduh Wah gila sih Gila sih ini Pressing pressing Koso Rush Marko Guna Koso Koso Jaha Koso Koso Tantang Tantang Koso Koso Tantang Tantang Dua gol It's now up to us ya Tambah satu gol lagi nih Dua gol lagi 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 Kita ganti dulu strategi guys Kita akan masukin Carson dan Taylor Kemudian Anthony dan Elanga Zimmerman Zimmerman udah bisa CM apa Oh enggak ini CDM Balde sorry Aduh udah gak bisa coy Ya wes lah Agak gambling sih ini menit ini menit 75 nih Tapi kita harus memberikan kepercayaan kepada para pemain muda kita ya Kita berikan kesempatan Kita berikan kesempatan bermain lebih lama di laga yang bergengsi Bagus Bingung mau mau ngapain yang menit 1 Bincang mau ngopor kemana tuh dia Aduh Gapapa melepaskan satu tembakan yang mengarah ke gawang oke injury time kita udah lolos guys terima kasih terima kasih Martinez dia di pertandingan ini menjadi salah satu pemain kunci sekian kualifikasi dari stage group target kita juara bu gokil sih Martinez sih keren abis oh seri Feyenoord gila loh bedanya 7 point kita sama RB Leipzig Leverkusen sama Chelsea Munchen Ajax PSG Atalanta City Dortmund Liverpool Sporting Madrid Roma Barca Inter oke kita di grup H paling bawah oke sementara sampai disini dulu aja episode ke 31 ya kalau gak salah kita akan lanjut lagi mungkin di hari Senin atau mungkin besok gue akan live stream terima kasih banyak yang udah nonton gak bosan-bosannya gue ingetin kalau kalian suka sama kontennya bantu gue kasih likes kasih komentar bantu subscribe yaudah itu aja kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya entah itu live atau nanti di hari Senin gue akan upload konten baru terima kasih thanks buat supportnya Yanuar out sub indo by broth3rmax